Selamat siang Pemirsa Botak News, saya Yesika Supratman informasi siang ini dari Kecamatan Ciampea. Suksesnya pendistribusian logistik surat suara pemilu 2024 ke desa-desa sekecamatan Ciampea, proses pengamanan dan pendistribusian logistik surat suara untuk pemilu 2024 telah berlangsung dengan sukses. Logistik tersebut telah tiba di PPS Desa Sekecamatan Ciampea dalam keadaan aman dan baik. Menurut Ahmad Soleh, Ketua PPK Ciampea menjelaskan, Pelaksana tugas dalam pengamanan dan pengawalan logistik tersebut, bahwa proses pengiriman logistik dari PPK Kecamatan Ciampea menuju ke kantor desa-desa sekecamatan, telah berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Dengan ketepatan waktu, tepat logistik surat suara tiba di kantor PPS. Logistik tersebut telah diawasi dan dikawal dengan ketat oleh personel yang bertugas, sehingga sampai ketujuannya dengan selamat. Proses pendistribusian logistik dari mobil pengambut ke desa-desa telah selesai dilakukan, menandakan bahwa tahapan awal dalam penyelenggaraan pemiliu 2024 telah berjalan sesuai rencana. Proses pendistribusian logistik dari mobil pengangkut ke desa-desa telah selesai dilakukan, menandakan bahwa tahapan awal dalam penyelenggaraan pemiliu 2024 telah berjalan sesuai rencana. Keberhasilan pengamanan dan pendistribusian logistik ini merupakan hasil dari kerja keras dan koordinasi yang baik antara pihak terkait. Langkah-langkah pengamanan yang diterapkan selama proses penyiriman logistik telah memastikan kelancaran dan keamanan barang yang sangat vital tersebut. Keberhasilan pengamanan dan pendistribusian logistik ini merupakan hasil dari kerja keras dan koordinasi yang baik antara pihak terkait. Langkah-langkah pengamanan yang diterapkan selama proses penyiriman logistik telah memastikan kelancaran dan keamanan barang yang sangat vital tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!